Intro Dan sekarang aku punya penyanyi yang meraih kesuksesan dari panggung ke panggung ya Tidak panggil, ini dia Lala Widdy Lala Widdy Silahkan duduk Lala Silahkan Lala Aku ada artikel dulu buat Lala ya Coba kita lihat apa artikelnya, ini dia Lala Widdy berjuang dari panggung ke panggung hingga raih kesuksesan Iya ya, kalau diperhatikan kesuksesan itu bisa datang dari mana aja sebenernya ya Lala itu dari panggung ke panggung dulu baru ke TV ya Iya, bener banget Kak Ruben Oke, Lala asli dari? Sidoarjo Sidoarjo Tapi emang bener tuh, Ayu juga ngomong bisa karir itu dari panggung ke panggung Kayak Ayu kan dari awan ke awan Ayu yang ngomong katanya Iya bener juga sih Emang kamu mulai nyanyi itu dari kapan sih lah? Kawa Ayy Mulai nyanyi dari umur kapan? Dari kelas 4 SD Lu? Aku mas Setahun ya udah dipaksa nyanyi ya? Dari kawah meletup kalau udah nyanyi Katanya kamu pernah disawar sampai panggungnya rubuh Waduh Iya bener, pernah Panggungnya mereka pada naik semua? Pada naik semua ceritanya tuh Bukan rubuh sih Kayak Apa sih? Keberatan Iya keberatan itu namanya apa sih? Eee Boyok Boyok Ngedong Ya itulah pokoknya kayak gitu Itu Melengkung Melengkung gitu Melendoy gitu maksudnya keinjek banyak orang Keinjek banyak orang Ambruk 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 Nah gitu Doyok apa? Nah berarti Kapan Di tahun berapa kira-kira ini banyak yang lebih kenal sama Lala? Di tahun kapan ya? Sebetulnya gak kerasa juga sih kayak prosesnya Cuman Mulai ada panggilan di Jakarta di TV khususnya itu dari tahun kemarin kalau gak salah Apa tahun kemarin lusa ya? Lupa juga sih Itulah pokoknya Jadi pokoknya Kalau di TV itu baru ya beberapa tahun ini ya? Sebener Bener Nah katanya kamu juga sampai Dijutekin sama biduan lain pas lagi nunggu giliran nyanyi Wah kalau Kalau itu sudah biasa Kalau itu Oh iyalah suka begitu Wah iya juga pasti kan? Iya tapi Pasti gitu kan? Si Lala tuh ngenyanyi apa ya? Sekarang mungkin zaman sekarang kali ya Rebutan lagu Elo dangdut pasti Iya rebutan lagu bener Rebutan lagu kan? Rebutan lagu Terus abis gitu pengen nyanyi duluan karena keburu pindah lokasi gitu Oke Lagunya keburu dinyanyiin biasanya sama yang lain ya? Biasanya udah kita konsep tuh dinyanyiin aja ya Allah kesel kan? Oh kesel Oh biasanya udah di, oh padahal udah kita tulis tapi tetep dinyanyiin sama tupu nyanyi? Iya Secara kan mereka kan bintang tamu pada waktu itu Aduh eike belum Oh Kok artis ini? Kenapa? Itu artis yang ngomongin Yang itu? Yang ngambil lagu tuh artis? Iya bener Siapa sih? Ada? Ada? Ada lah ya? Ada lah ya? Bang kenal gak kira-kira? Enggak kenal Enggak kenal? Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Nenis gitu Kita juga ya konsep dong ngelis maksudnya tuh konsep kalau jawa timur eh di nyanyiin Sama dia Iya Terus akhirnya kamu ganti lagu dong? Iya pakai lagu yang udah jadul gitu Oh gitu Iya udah nyanyiin aja lagi biarin elak penonton banget Kan bener aja Aku tuh tau emang kenceng Dian beda apa nyanyi kan beda tes kadang-kadang gitu Beda tes Oh ya pasti Gugit Ya tapi kan terkenalan dia daripada aku gitu kan Gue gini, kaya keadegan Lala, ini pasti netizen nunggu yang ini, tau. Sampai. Kenapa ya? Ngapain reka adegan? Paling gitu-gitu aja. Biduan-biduan lu kaya gak ngerti ya. Gak, gue mah pengen denger. Ini lu anggap aja kita merempat biduan disini lagi nunggu. Lagi nunggu waktu dipanggil. Tapi sekarang gini, tanpa menyebutkan nama. Lala, udah ketemu belum apa penyanyinya lagi? Belum, belum ketemu sekarang. Belum bisa panggung lagi sama dia? Belum. Siapa ya? Tapi udah terkenal dia? Udah terkenal dulu. Sekarang udah gak? Sekarang udah enggak. Sekarang, udah bentar kalah aku dong. Eh korek dong, jangan hooker dong. Iya. Ini penasaran kan? Netizen pasti penasaran. Siapa lah? Sopo lah. Sopo. Sopo lah. Sopo. Iya kan? Ya udah. Ini kita sambil mau iklan nyanyi dikit lah. Nyanyi lagi lah. Ayo lah nyanyi lah. Runtah-runtah ya. Runtah apa rungkat? Rungkat-rungkat.